Bahar Semid ini semakin kalah, semakin menjadi-jadi ya Bahkan di awal pembukaan tadi Ada isarat Bahar Semid itu sampai gini Itu maksudnya apa itu? Saya lihat Romai Rama ngomong begini Maulid itu adalah tradisi Maulid itu tradisi Tahlil itu tradisi Bukan careat, bukan careat Tradisi Sedikit saya bantah Jadi jangan-jangan-jangan Terus mau dibilang Habib Bahar berkata Satu Habib lebih utama daripada 70 Kiai Yang ngomong bukan Bahar bin Semid Yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel AADJ Kepanikan Bahar Semid ini semakin menjadi-jadi ya Setelah R.A. tidak mengakui Setelah R.A. kemarin Membantah Tidak mengakui Oknum 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 Habib Yang banyak pernyataan-pernyataannya itu di luar R.A. Termasuk juga ketika Bahar Semid mengatakan 70 Kiai yang alim itu masih lebih mulia satu Habib yang bodoh Itu juga ditentang oleh R.A. Sehingga sekarang Bahar Semid ini semakin kalah semakin menjadi-jadi ya Ini ceramah terbarunya Bahkan di awal pembukaan tadi Ada isarat Bahar Semid itu sampai gini Itu maksudnya apa itu? Itu sebuah isarat ya dari Bahar Semid Apa maksudnya itu ya? Kepanikan Bahar ini sudah full Bahar Semid sekarang ini sudah panik tingkat dewa Sehingga dalam ceramahnya sangat kelihatan sekali dia tidak bisa kontrol ya Hampir tidak bisa kontrol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil ahad Wassalatu wassalam Alaman fissama ismuhu Ahmad Yang saya cinta yang saya muliakan guru kita bersama, imam besar kita, panutan kita, teladan kita Sayyidun al-imam al-habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau Allah sehatkan jasman dan ruhani beliau Allah permudah urusan dunia airat beliau Allah perkuat langgahan kaki beliau Dalam berda'wah dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, rabbil alamin Beserta seluruh para habaib, habaib, para kiai, kiai, para asatid, para masyaih yang telah menyampaikan nasihat, nasihat dan tausiahnya Yang memberikan manfaat, pelajaran, hikmah, iktibar, intifa, fawaid kepada kita semua Sehingga kita pulang dari sini, bisa membawa manfaat-manfaat Saudara-saudara, tidak panjang lebar Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Baru perjalanan kemari tadi, saya lihat Romai Rama ngomong begini Maulid itu adalah tradisi Maulid itu tradisi Tahlil itu tradisi Bukan jariat, bukan jariat Tradisi Sedikit saya banta, saudara-saudara Sedikit saya banta, saya tidak perlu banyak-banyak, 5 menit Saudara-saudara sekalian Jikalau inti sari maulid Adalah kita menceritakan sejarah Nabi Muhammad Tadi pasti dibacakan maulid, burda Itu sejarah Nabi Muhammad Jikalau inti sari maulid Adalah Kita duduk mendengarkan sejarah Nabi Maka yang pertama kali Bermaulid Kepala Nabi Muhammad adalah Allah SWT Kenapa? Karena Allah yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad Kepada cahaya-cahaya para Nabi dan cahaya-cahaya para Rasul Kalau mau saya jelaskan panjang itu Karena waktu itu cuma 5 menit Itu satu Yang kedua, saudara-saudara Jikalau inti sari maulid Adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Ketahuilah Sebelum kalian duduk disini Untuk mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi Telah ada satu saat yang lebih dulu Mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi Siapa? Allah Tapi cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Tidak sama dengan kita Bagaimana cara Allah? Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabi Awal Pada tahun gajah Kenapa? Nisbat tahun gajah itu apa? Oh karena Nabi Muhammad ketika beliau lahir Raja Habasa datang ke Makkah Ingin menghancurkan kahbah Allah hancurkan itu tentara gajah Dengan pasukan burung ababil Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi? Kenapa? Sebelum Nabi lahir Atau sesudah Nabi lahir Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tashrifan wa ta'ziman Di maulidin Nabi SAW Untuk memuliakan Mengagungkan kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad Pohon-pohon yang mati Allah tumbuhkan sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali akhirnya Api majusi ribuan tahun tidak pernah padam Allah padamkan di hari lahir Nabi Kenapa? Itu semua Apakah sebelum Nabi lahir Mustahil? Enggak, enggak mustahil bagi Allah Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan Dan mengagungkan Kelahiran Nabi Muhammad Jadi kalau inti sari maulid Lubatnya maulid Itu mengagungkan Memuliakan Kelahiran Nabi Maka Allah yang pertama kali Bermawid kepada baginda Nabi Besar Muhammad Itu adalah hakikat daripada maulid Saudara-saudara Panjang lebar Kalau saya mau jelaskan Yang terakhir Sebelum saya tutup Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Bahwasannya sekali lagi Kami para habaib Tidak pernah ada dalam doktrin-doktrin Torigoh Baalawi Oh, Habib itu pasti masuk sorga Tidak ada Hei, saya sampaikan Jauh sebelum ada isu nasab Kalian lihat drama saya di Palembang Kalian lihat drama saya di Almarhum Habib Muhammad Bulu Bagaimana ketika saya drama Saya bilang Hei, ini para habaib Bersombong sama kakak-kakaknya Ini orang Hei, Ajinah aduna Minasolehin Wanahna Minal fasikin Wanahna Minal buddidebin Ajinah aduna Minal ulama Wanahna Minal juhala Wa kaif Wana terfakir Bi-ajinah dina Hei, para habaib Hei, para sangit Hei, para syarif Kakek-kakek kita orang soleh Orang deket dengan Allah Kita hanya orang fajir Orang fasik Suka berbuat dosa Suka berbuat pasiat Kakek-kakek kita para ulama Kita hanya orang bodoh Terus Bagaimana mungkin Kita bisa berbangga diri Dengan kakek-kakek kita Itu saya sampaikan Di ceramah yang jauh Sebelum hari Sulasa Pesatau Selamat